Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa berkendara dalam keadaan mabuk sebuah mobil berisi enam pemuda oleng dan tabrak pagar rumah warga. Akibatnya tiga penumpang tewas, kecelakaan terekam CCTV. Kamera CCTV Balai Desa Kecamatan Tulangan, Sido Arjo, Jawa Timur merekam kecelakaan tunggal yang dialami sebuah mobil yang melaju dalam kecepatan tinggi pada pagi dini hari. Mobil terlihat oleng dan menabrak pagar rumah warga hingga hancur. Akibatnya mobil yang diisi enam orang pemuda, tiga di antaranya tewas. Satu korban diketahui terlempar keluar dari mobil dan ditemukan tergeletak, sudah tak bernyawa. Salah satu korban mengaku, mereka dalam perjalanan pulang usai menggelar pesta minuman keras. Hingga kini, kejadian kecelakaan ini masih dalam penyelidikan petugas foresta Sido Arjo. Pengemudri beserta dua korban lainnya masih dalam perawatan di rumah sakit Siti Fatimah Tulangan, Sido Arjo, Jawa Timur. Dari Sido Arjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. Pemirsa jasad bayi laki-laki ditemukan dalam lemari pakaian di rumah warga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Diduga bayi dibuang usai dilahirkan oleh ibunya, seorang mahasiswi karena hasil hubungan kelap. Ibu bayi kondisinya lemah karena mengalami pendarahan. Warga digemparkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki di dalam lemari pakaian di rumah warga di Desa Karang, Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Awalnya terdengar suara gaduh dari kamar F.Y. mahasiswi cucu pemilik rumah. Keluarga mendapati F.Y. dalam posisi terlentang menghalangi pintu kamar, serta ada becak darah di kasur dan lantai kamar. F.Y. pun dibawah kupus kesmas betapa terkejutnya saat mengambil pakaian dari dalam lemari ditemukan jasad bayi. Kami melihat lagi di dalam lemari ada bekas gumpalan darah. Terus kami cari informasi dari saksi yang ada di sekitar. Ternyata bayi tersebut ditemukan sekitar jam belakang. Jasad bayi kemudian dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo. Mahasiswa diduga ibu bayi masih dirawat di puskesmas sekarang Nunggal karena kondisinya lemah pas ke pendarahan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Yuharyono, melaporkan.